Pemirsa untuk pertama kalinya, Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Semua partai pun bermanuver mencari teman sejalan untuk mengusung calon kepala daerah yang sama. Namun hingga batas akhir pendaftaran 28 Juli lalu, masih ada 13 daerah yang hanya memiliki satu pasang calon. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Akankah calon tunggal ini memundurkan Pilkada 2 tahun ke depan? Atau malah memicu maraknya calon boneka? Berikut liputannya untuk Anda. Belaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 sepertinya menjadi momentum perdamaian sementara bagi partai politik yang tengah bertikai. Tujuannya jelas, partai politik itu agar tidak kehilangan start awal dalam mengajukan bakal calon pimpinan kepala daerah. Setelah melalui jalan berliku dan beberapa kali mediasi, akhirnya Golkar melalui tim 10 bisa duduk bersama mengusung calon kepala daerah. Dari 269 daerah peserta Pilkada, tim 10 Golkar sudah menyepakati 219 bakal calon pimpinan daerah untuk ikut Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.